China yang kuat dan China yang akan memimpin Asia itu adalah visi politik Xi Jinping Xi Jinping menginginkan bahwa Asia di bawah China bukan China di bawah Asia Jadi kesimpulannya kalau kita bisa tulis adalah China bukan wilayah Asia tapi Asia adalah wilayah China Jadi sangat unik dan itu merupakan visi global Xi Jinping untuk menguasai Asia dengan kekuatan ekonomi dan militernya Sehingga China terus memperluas wilayah jangkauan kekuasaannya melalui ekonomi dan industri dalam skala global Dan inilah impian Xi Jinping untuk menyediakan China raya untuk menirikan imperium baru di abad ke-21 Terima kasih